Intro Semua kita terlahir istimewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Spaifah Welcome to Softcast Spaifah Podcast Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana belajarnya? Masih tetap semangat dan rajin kan? Oh iya, sahabat Spaifah ada yang suka matematika Atau IPA? Kebetulan nih, pada episode kali ini Kita kedatangan dua siswa SMP Islam Asofa Yang baru-baru ini berhasil mengharumkan nama sekolah Di ajang OSN tingkat nasional Penasaran? Yuk langsung tonton video lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Spaifah semuanya Kembali lagi di Softcast Spaifah Podcast Di episode kali ini Dengan saya Mirza dan Misha Kita akan mewawancarai Dua finalis OSN dari SMP Islam Asofa Pada bidang IPA dan MTK Ini dia Deniz dan Raisya Halo Nah, salah satu dari mereka ini Pada OSN kemarin berhasil mendapatkan medali emas Dan menang dalam kategori Best Theory Nah, Deniz, Raisya boleh nih kalian perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Deniz Sizi Khairon Siregar Dari kelas 81 SMP Islam Asofa Nih, Sobat Spaifah nih kan pasti banyak nih ya yang bertanya-tanya Kenapa kalian bisa suka sama IPA dan MTK? Karena IPA itu sangatlah menyenangkan Dan menghitung angka itu membuat hati bahagia Gitu ya alasannya Biasanya tuh kan, kalau misalnya ada yang tinggi Ibu-ibu nanya Eh, kamu makannya apa sih? Kok tinggi? Terus ada yang pintar Kamu makannya apa sih? Kok bisa pintar? Kalau kalian makannya apa? Kalau saya sendiri Makannya biasa aja sih Kayak anak-anak pada umumnya Apa? Kayak nasi? Nasi, ayam, ikan, seafood Dan lain-lain Biasa-biasa aja? Iya Sedangkan kalau saya Hanya ingin memakan nasi dan telur dadar Itu maksudnya? Nasi, telur dadar itu makanan kesukaan ya? Iya Jadi tiap hari gitu? Hmm, tentu saja Setiap waktu makan Selain hari libur Makan nasi dan telur dadar Nah, ini kan kalian baru siap OSN ikannya Boleh nggak sih cerita pengalaman kalian Misalnya dari awal sampai Akhirnya sampai pengumuman kemarin itu gimana? Jadi Pertama kali kami daftar OSN itu bulan Maret Jadi berdasarkan ketentuan OSNnya Itu Setiap Subjek Itu dikirim 5 orang Dari tiap sekolah Nah, dan alhamdulillahnya Kami terpilih untuk OSN Di bidang matematika dan IPA Nah, terus Selama bulan Maret Dari Maret sampai Mei Itu kami Latihan terus Di perpustakaan Jadi selama di perpustakaan itu Sampai bulan Juni Yang pada saat itu Sebenarnya Sedang minggu-minggu penilaian akhir semester Dan juga Kelas meeting Kami tidak mengikuti Apa namanya PAS Dan juga Kelas meeting Jadi PASnya Susulan gitu? Ya, susulan Kemudian Kami tidak mengikuti Kelas meeting Karena Tidak suka PJOKA juga Ini memang kebalikan ya Orang yang suka PJOKA Tidak suka yang Akademik gitu Ini orang yang suka Akademik banget Malah tidak suka PJOKA Jadi memang pas gitu loh Nah, kemudian Pada saat yang Tingkat provinsinya Lanjut yang Ketingkat nasionalnya itu Ada PAS Pengumuman itu Bertempatan dengan Ulan Tau Salah satu guru kami Yang mungkin Salah satu hari Yang paling membahagiakan Baginya Ya, terus Selama dari Bulan Juli Sampai Bulan Agustus Kami di Perpustakaan Untuk Belajar Untuk persiapan OSN nasional Nah, terus Setelah itu Lomba OSNnya Itu ada dua hari Hari Selasa sama Rabu Nah, setelah itu Pengumumannya Hari Jumat Dan Danish Alhamdulillahnya Dapat Best Theory Dan Mas Selamat Kalau misalnya Dihitung-hitung Dari awal Dari tingkat kota Sampai nasional Itu Udah berapa lama Kalian belajar Di pustaka terus Sekitar 6 bulan 6 bulan Ini kan Kita ini sekarang lagi Di pustaka Ini kan ya Kayak Banyak gak sih Memori-memorinya 6 bulan loh Disini Tentu sangat banyak Salah satu contohnya Yaitu Ketika ada Bapak-bapak asing Yang memasuki Perpustakaan KP ini Sehingga Pada saat itu juga Kami bersembunyi Karena Agak takut Sama bapak-bapak itu Sembunyi di bawah meja Kemudian Tiba-tiba Bapak itu Pun datang Mendekati Nah, kemudian Saya tinggalkan Kaisa itu Saya kabur Kedalam Kemudian Kaisa lain Ditanya-tanyai Oleh bapak-bapak itu Jujur aja Bapak itu Menyeramkan banget Dan kebetulan Kami sisa berdua Di perpustakaan Orang lain Tidak ada di sini Jadi akhirnya Saya dengan berani Menghadapi Bapak-bapak itu sendiri Dan ternyata Setelah Ditanya-tanya Ternyata bapak itu Cuman mau nganterin Buku paket Untuk Sofa Jadi kalian udah Takut dulu Udah kabur-kabur Mengantar buku aja Ya, karena bapaknya seram Favoritnya di sini nih Dimana nih Kan 6 bulan Pasti ada lah Di sini Di meja bulat Itu adalah tempat Kesukaan Kaisa Dan itu tempat Kesukaan Danis Oh gitu Banyak serunya ya Pasti di sini Kalau gitu Apa sih motivasi Kalian tuh Yang bikin diri Kalian tuh Tetap harus Terus Menang OSN Kayak semangat lagi Sebenarnya Motivasinya itu adalah Agar mendapatkan SMA yang bagus Ya juga kan Kalau misalnya Kita udah masuk SMA bagus Itu pasti dipermudah Untuk jalan Ke universitasnya Jadi ya itu Untuk masa depan juga Sebenarnya Jadi kayak istilahnya Persiapan untuk Kedepannya gitu Ya betul Kalau misalnya Ini kalian nih Pertama kali ikut Lomba-lomba Olimpiade gini Kapan? Saya pertama kali itu Haktu SD Kelas 2 Jadi awalnya Saya iseng Nyobain lomba Itu namanya KMNR Karena saya gak tahu Mau ngapain di sekolah Jadi akhirnya Saya ikut lomba Nah setelah itu Alhamdulillahnya Lolos Sampai ke Babak final Dan akhirnya Sejak saat itu Saya menyurusi Bidang matematika Sedangkan saya Pertama kali itu Pas SD Mengikuti OSN Matematika juga Bersaing melawan Raisa Yang pada saat itu Raisa mendapatkan Peringkat 6 Dan saya mendapatkan Peringkat 9 Jadi Dinesh Pertama kali ikut Lomba MTK Langsung OSN gitu? Iya Wow Memang beda ya Ini kalau misalnya Hobi kalian Biasanya ngapain nih? Jangan bilang kerjaan soal Oke selain itu Hobi saya itu Baca buku Bukunya itu Kayak Buku novel Ya buku fiksi lah Buku-buku yang dibaca Orang SMP Seperti biasa gitu aja Iya Level gitu Betul Kalau saya Tidak beda jauh Dari dari Raisa Membaca buku Bukunya buku Seperti Comic Y gitu Dan juga menonton TV Nonton apa tuh biasanya? Jadi Kami itu Sebenarnya Paling suka itu Nonton film The Loud House Itu ada di Nickelodeon Kalian harus coba Nonton itu Sangat menyenangkan Betul Jadi Sobat Spiva bisa coba Nonton The Loud House Di Nickelodeon ya Nah Selanjutnya Cita-cita kalian ini apa? Apakah masih berhubungan Dengan IPA atau MTK Gimana? Ya sebenarnya Cita-cita saya itu Belum pasti Tapi Saya ingin Pekerjaan Yang masih berhubungan Dengan matematika Kalau saya Cita-citanya adalah Membuat pesawat Kerja di Bengkel Tidak Maksudnya itu adalah Seperti orang yang Mendesain pesawat Oh jadi Pengen jadi The Next BJ Habibie Insya Allah Amin Ini kan kalian Sudah sampai OSN Kan Dengan sudah dapat Rere sudah sampai final Next goal kalian itu apa? Kalau next goal saya Insya Allah adalah Mendapatkan Benda lemas IJSO Insya Allah Ini teman-teman IJSO itu lomba apa itu? International Junior Science Olympiad Berarti bahasa itu Dengan semua Wakil Indonesia Amin Amin Semoga dapat Benda lemas ya Amin Kalau Raisa Next goalnya apa nih? Ya karena Tahun ini Saya Belum mendapatkan Medali OSN Jadi insya Allah Saya akan Mencoba lagi Di OSN tahun depan Dan semoga aja bisa Pesan-pesan kalian nih Apa nih Buat sobat Spayfa yang lagi nonton Biar mereka makin semangat Gitu belajarnya? Kalau misalnya dari saya Semangat Belajar matematikanya Ayo tanamkan Dalam hati kalian Bahwa MTK itu Sangat seru Dan juga Tenamkan dalam hati kalian Bahwa Pelajaran Science itu Sangatlah menyenangkan Terutama di bidang IPA Karena sebenarnya IPA itu ada Di dalam Setiap Kegiatan kita Dalam sehari-hari Seperti Saat kita Melempar sesuatu Itu sudah ada Dalam prinsip-prinsip Fisikanya Kemudian saat Mencerna Memakan sesuatu Itu sudah ada Prinsip biologinya Dan masih banyak lagi Jadi tetap Semangat belajar IPA-nya ya Dan juga Jangan lupa Selalu makan Telur dan nasi Nah itu tuh Pesan dari Rere sama Danish Buat Sobat Spaifah Biar semangat Belajar IPA sama MTK Dan jangan lupa Sobat Spaifah Sediakan telur Setiap hari Biar nanti Kan telur tuh Banyak proteinnya ya kan Danish Oh tentu Sekian dulu Episode Sobcast kali ini Semoga nih Sobat Spaifah Makin rajin belajarnya Terutama IPA dan MTK Nah ditunggu ya Episode-episode selanjutnya Bersama dengan Bintang-bintang Asofa lainnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu ya Udah Udah Bahagia Itu lain anak Itu jawabannya Raisa Karena mati Ikat Dan ini suka nipah Hahaha Hahaha Kenapa Hahaha Yang manusia Dari sama jawabannya Sebenarnya motivasinya tuh adalah Insya Allah Bisa masuk Ke Apa Ke universitas yang bagus Yang mana aku Yang universitas itu aku Aku Tentu luar gak sih Ehm Kalo Kaki diam Kaki diam Kaki diam Kaki diam Kaki diam Siapa sih Sekian dulu episode Safcase kali ini Semoga Sobat SpaiFa Makin belajar rajin Hahaha Makin belajar rajin Makin belajar rajin Makin belajar rajin Makin belajar rajin Kapal Makin belajar rajin Makin belajar rajin Terima kasih Terima kasih.